selamat menikmati Kami dapat menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program muda berbisnis Program yang menghadirkan sosok kaum muda yang tangguh, mandiri, kreatif, dinamis, dan senang berinovasi dalam merintis bisnis Sampingkan gengsi demi menggapai sebuah kesuksesan Pada episode kali ini kami hadirkan sosok gadis tangguh yang menjalani sebuah bisnis yang bergerak di bidang jasa pembuatan buket Scrapbook hingga gift berupa bentuk kue uang kekinian Bernama Dewi Rahma Perkenalkan nama aku Dewi Rahma Aku disini owner dari Holocraft yang biasa pembuatan kado ulang tahun Berawal dari ulang tahun sang teman pada tahun 2018 lalu, Dewi Rahma memulai bisnis kerajinan yakni pembuatan hadiah berupa scrapbook atau clipping Bagaimana cerita awal mula Anda berbisnis? Awal mulanya itu jadi waktu zaman kuliah ada teman aku yang ulang tahun terus aku ingin buatin kado yang unik yang beda dari yang lain Terus akhirnya karena aku suka bikin kerajinan tangan terus aku buatin scrapbook buat dia Terus teman-temanku yang lain itu melihat hasil karya aku dan mereka suka dan dari situ ada beberapa teman aku yang minta buat bantuin bikin scrapbook Setelah lulus kuliah itu karena mencari pekerjaan kan susah ya Terusnya akhirnya aku coba buat nawarin hasil karya aku ke teman-teman yaitu scrapbook Dan mereka pada suka akhirnya mereka ada yang mau beli Dari situ setiap hasil produknya aku fotoin aku videoin terus aku coba buat share di instagram Dan akhirnya Alhamdulillah ada customer yang membeli dari situ aku coba buat profusi Dan sampai sekarang Saat pertama kali terjun ke dunia bisnis gift kekinian tersebut Dewi mengaku tidak mengeluarkan modal sepeserpun Berapa modal awal saat membuka bisnis ini? Mulainya tuh tahun 2018 Dari tahun 2018 terus modalnya tuh karena dulu kan belum ada modal ya Jadi itu sistemnya aku tuh proses pembayaran dulu baru melakukan proses pembuatan Jadi pembayarannya itu aku buat modal beli bahan-bahan scrapbooknya Nah kalau sekarang karena udah mulai banyak yang order jadi aku mulai stok bahan-bahannya di rumah Iya PO sampai sekarang juga PO Cuman karena orderan udah banyak jadi udah ada modalnya jadi aku stok bahan-bahannya di rumah Nah kalau dulu awal-awal tuh karena belum ada modal jadi modalnya tuh dari pembayaran tersebut Setengahnya aku piliin bahan-bahan scrapbook gitu Dengan keahlian yang didapat dengan cara dadakan tanpa mengikuti sebuah keterampilan khusus Dewi pun belajar sendiri mengenai perkembangan bisnis gift kekinian yang ia tekuni Bagaimana cara anda mendapatkan keahlian pada bisnis ini? Fotodidak aja sih aku memang dari dulu kan hobinya buat kerajinan tangan gitu Terus yaudah dicoba buat bikin scrapbook Alhamdulillah berjalan yang ancah Seperti kan Bukannya nantus dulu tuh awalnya ada cuman scrapbook doang Terus karena biar ada macam model-model lain gitu biar nggak bosen aku bikin model scrapbox Ada hexagon box, ada hexagon box, terus sekarang juga ada money cake, ada buket juga gitu mas Jadi modelnya banyak sih kalo sebut Lantas dari mana anda mendapatkan ide atau inspirasi membuat kreasi gift tersebut? Inspirasinya lihat dari contoh-contoh di youtube kan banyak Terus Sekarang juga kan yang jualan kado custom kayak gini udah banyak Jadi aku terus inovasi lagi model-modelnya yang baru gitu Ya ini kalo ini money cake, kalo ini juga money cake cuman uangnya yang bisa ditarik gitu loh Nah ini Nanti bisa ditarik Oh oke, yang lagi musim sekarang itu ya? Ya lagi banyak yang order tuh model yang kayak gini Mungkin karena lebih unik kan ya udah pada bosen gitu kalo ulang tahun Kasihnya kue ulang tahun Dan sekarang kan kalo kayak gini kan modelnya ada uangnya kayak gitu money cake Jadi mungkin mereka lebih apa ya lebih unik gitu Berapa lama proses anda membuat gift kekinian tersebut? Hmm, resikonya sih sampe sekarang Gak ada ya cuman Ya udah kayak proses pembuatan 3 sampe 4 hari Terus aku buat scrap boxnya atau money cake kayak gini Kan sih kesusahannya cuman kalo misalnya customer kayak minta buru-buru kayak gitu Padahal kan udah dikasih tau sebelumnya proses pembuatan 3 sampe hari Kadang customer suka ada yang minta Kak kok lama banget sih kayak gitu-gitu aja sih Kalo yang money cake ini aku bilang ke customernya proses pembuatan 3 sampe 4 hari Karena kan ada orderan-orderan sebelumnya gitu loh Tapi sebenernya sih ngerjainnya 1 hari pun juga bisa selesai gitu Sampai jumpa! 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 Sampai jumpa!